Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Wihibat TV Kami perwakilan dari Kelompok A, Kelas 6 Ahmad Dahlan, SD Muhammadiyah 4 Banjar Negara Hari Sabtu berlari pagi Menuju pusat kota Wonogiri Sebelum presentasi ini dimulai Izinkan kami memperkenalkan diri Hai saya Pusya Dari Kelompok A, Aksan 1, Kelas 6 Ahmad Dahlan Saya akan membacakan salah satu biografi Dari K.H.G. Mas Mancur K.H.G. Mas Mancur Dilahirkan di sawahan Surabaya Pada hari Kamis 25 Juni 1896 Hai, perkenalkan nama saya Ira Dari Kelompok A Absen 16, Kelas 6 Ahmad Dahlan Saya akan membacakan salah satu biografi K.H.G. Mas Mancur K.H.G. Mas Mancur Ibunya Pertama Rawda Dan ayahnya bernama K.H.G. Mas Mancur K.H.G. Mas Mancur Hai, perkenalkan nama saya Kaira Dari Kelompok A Absen 18, Kelas 6 Ahmad Dahlan Di sini saya pula akan membacakan salah satu biografi Dari K.H.G. Mas Mancur Semasa kecil K.H.G. Mas Mancur Terima kasih atas kesempatan untuk presentasi kami hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami berwakilan dari Kelompok B Akan mempresentasikan Hasil diskusi kelompok kami Apa? Jadi peran K.H.G. Mas Mancur Sebagai kader muhadiyah Simak video-nya baik-baik ya K.H.G. Mas Mancur Bergabung dengan muhammadiyah Pada tahun 1921 K.H.G. Mas Mancur Mempunyai kecerdasan yang luas Dalam pemahaman agama K.H.G. Mas Mancur Pernah menjabat sebagai ketua cabang surabaya Dan menjadi konsul di wilayah Jawa Timur Pada tahun 1937 Sampai 1937 K.H.G. Mas Mancur Diangkat sebagai pengurus besar muhammadiyah Dan juga diangkat sebagai Direktur Teguh Asramati Di Mualimin Yogyakarta Itu semua adalah Peran K.H.G. Mas Mancur Jagai kader muhammadiyah Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Eh, Mes'am-mes'am! Eh, Mes'am! Mes'am! Dan kenapa? Tidang berapa, Mes? Kita lihat, yor. Pumbur yang enak itu adalah pumbur yang dikasih pohon Enggak, pumbur yang dikasih ayam itu lebih enak Kata siapa kamu? Bus, mending kita bahas ini Wah, menarik nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Akila dan saya Risi Kami dari Kelompok C akan menggambarkan pikiran dan kifras Hati-hati Mas Manjur Selamat menarik Sekian dari Kelompok C kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menarik Terima kasih Selamat menarik Selamat menarik Selamat menarik Terima kasih Adap saat musyawarah 1. Usulan disampaikan dengan singkat jelas dan tidak berulang-ulang 2. Saat menjaga pimpinan 3. Memperhatikan atau menunggarkan saat peserta musyawarah sedang berbicara 4. Menarik 4. Menarik dengan rinduang apabila pendapatnya tidak berkejut 5. Pembintaran yang disampaikan tidak bersifat teoritis 6. Meminta atau menarik rahmat dan perlindungan Allah Terima kasih Terima kasih Sobat Muhibat TV Sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok D Kelas 6 Ahmad Jalan Jalan-jalan ketemu ini Sampai jumpa dengan cewek-cewek cantik Dadah Terima kasih Hai Bimir Samuhibat 2 chopper 200 shots Hai Bimir Samuhiba 2 chopper 200 shots Hai Bimir Samuhibat Hai Bimir Samuhibat Lah kok masih disini sih?! Assalamualaikum tabipun Hai Bimirsamoibat Hai Pemirsa Muhibah, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Perkenalkan, kami dari kelas 6 Muhammad SD Muhammadiyah 1 Bandar Negara Akan mempresentasikan yang berjudul Perjuangan K.I. Haji Mas Mansur Dalam ikut mewujudkan kemerdekaan Nah teman-teman, disini ada yang tahu tidak Siapa itu K.I. Haji Mas Mansur? Pasti sudah pada tahu kan? Nah, sebelum video ini kita mulai Gimana kalau kita kenalan dulu? Yuk! K.I. Haji Mas Mansur K.I. Haji Mas Mansur memilih Sentral Serikat Islam Atau yang bisa disingkat dengan CSI Tujuan dari CSI adalah Membangun kaum terbelajar Supaya mempunyai kesadaran Tentang kewajiban Dan memperdalam pengetahuan berpolitik Pada tahun 1927 Partai Serikat Islam mengalami kerupakan Lalu, pada tahun 1929 K.I. Haji Mas Mansur dan beberapa tokoh Melayangkan surat kepada pengurus Agar mengganti nama partai Menjadi Partai Serikat Islam Indonesia Atau yang biasa disingkat dengan PSII Di Kota Solo Pada tanggal 14 Desember Tahun 1938 Lahir partai baru yang bernama Partai Islam Indonesia Atau yang disebut dengan PII Ketika pada masa penjajahan Jepang K.I. Haji Mas Mansur Diberi amanah sebagai Menteri Keagamaan Yang diajukan oleh Abi Kosno Cokro Siyono Pada tanggal 9 Maret 1942 Bersama Insinyur Soekarno Dr. Andes Muhammad Hatta Dan Ihajar Dewanter Setelah dua hari diproklamasikannya kepertebaan Jentang malah di Sela Dan modul ultimatum baru Lengang Jentang Kristofan Pada akhir Oktober 1945 Lalu pada tahun 10 November Terjadilah perang di Surabaya Dikarenakan rakyat Surabaya Mengapaikan ultimatum Mayer M.C. Meshire Ketika pecah perang kemerdekaan Mas Mansur belum sembuh benar Dari sakitnya Namun Mas Mansur Tetap memberi semangat Pada barisan pemuda Untuk melawan Belanda Akhirnya beliau Ditangkap oleh tentara Belanda Atau yang disebut Mita Dan dipencarakan di Surabaya Pada tanggal 24 Agus 1946 Mas Mansur lakukan Kalau dimakamkan di Pemakaman Atas jasa-jasanya Pada tanggal 17 Agustus 1960 Brajirien Soekarno Mengandungerai Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Tingkat 2 Hai teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Presentasi dari kami Tadah!